Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru kali ini kita akan membahas raket dari brand Vellet yang serinya Bagaria A5 ini adalah raket keluaran terbaru dari brand Vellet yang masuk kelas moderate artinya raket ini ditujukan buat kalian yang pemula, yang baru bermain atau kalian yang hobis, sekedar mencari keringat atau kalian yang mencari raket dengan budget-budget yang sangat terbatas nah ini rasanya raketnya masuk buat kalian ya nah pada video kali ini kita baru sekedar nge-review spek dan detail untuk raket ini dan seperti biasa nanti kita akan lihat untuk berat dan BP reel dari raket ini untuk mengetahui karakter raketnya ini seperti apa ya oke langsung aja kita mulai nge-review Vellet Bagaria A5 ya untuk harganya ini dibanderol dengan range 300 sampai 400 ribu ya dan ada beberapa pilihan warna untuk harganya nanti kalau batangan tentu paling murah ya paling 300 ya kalau paling mahal nanti dengan paket bisa sampai 400 ya untuk pilihan warnanya sendiri ini kalau saya perhatikan di marketplace ada 4 warna kalau yang saya pegang ini dominan warna biru ya dengan beberapa kombinasi warna lain seperti orange kemudian ada pink kemudian ada juga warna putih ya untuk warna lainnya yang dominan ada warna hitam kemudian hijau dan juga putih jadi nanti tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian ya oke untuk cat desain dan kosmetiknya ini kalau saya perhatikan memang untuk desainnya sangat ramai sekali dan sangat kekinian banget sangat anak muda sekali ya warnanya warna-warna cerah ya jadi menunjukkan semangat anak muda ya seperti itu guys ya kemudian untuk finishingnya ini dibuat matte ya matte atau doff ya dan kurang lebih ya sama seperti Vellet Felton yang kemarin kita habis review juga modelnya sama seperti itu ya kita ke bagian atas model frame nya seperti ini ini standar nggak compact kemudian jumlah grommetnya ada 76 kemudian ada grommet 4U 4U di bagian bawah dan ini menarik raketnya cakep dan dipadukan dengan grommet yang transparan jadi menambah kecakepan dari raket ini ya kemudian cekungan luar frame nya ada disini kalau saya perhatikan ini pas di tengah kemudian frame shape nya ini dia kurang lebih sama seperti biasanya AeroBox ya cuma di bagian tijon nya ini kotaknya lumayan kelihatan ya flat nya lumayan jika dibandingkan dengan Vellet Felton Vellet Felton ini dia lebih Aero ya jika dibandingkan dengan bagarianya ini ya terutama di bagian sekitar tijon nya kalau yang lainnya kurang lebih ya hampir sama mirip-mirip ya tapi ini kalau kita bandingkan ya ini saya bandingkan coba ya dengan Vellton ini untuk poros frame nya ini lebih tebal yang kurang lebih hampir sama ya oke sekilas ini hampir sama guys oke hampir sama ya nah seperti itu kemudian keterangan yang ada di bagian frame nya kita bisa melihat disini ada max tension 31 lbs ya di bagian atas kemudian ada solid frame kiri dan kanan hanya itu aja dibaliknya juga kurang lebih sama di tijon nya ada nama brand nya Vellet kemudian kita ke shaft nya ini shaft nya kurang lebih diameternya kisaran 7 ya guys ya 7 lebih lah pokoknya ya kemudian keterangan yang ada di bagian frame nya kita bisa lihat disini ada nama serinya Bagaria A5 kemudian ada power shaft kemudian ada keterangan moderate ya kelas dari raket ini moderate jadi kelas yang paling bawah di brand Vellet ya kemudian ada materialnya carbon grafit kemudian ada max tension 31 lbs kemudian di sisi lainnya ada heading to the top jargonnya Vellet kemudian disini ada spek nya balance nya 290 plus minus 5 jadi paling rendah 285 paling tinggi 295 kurang lebih sama seperti raket-raket moderate lainnya di brand Vellet ya tension nya 31 lbs ya ini diulang lagi kemudian ada keterangannya exposure to sun head or bla 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 ya kemudian ada label disini kemudian untuk stiffness nya ini oke yang saya rasakan medium tapi ini cenderung ke kaku ya daripada cenderung ke flex ya oke medium cenderung ke kaku kalau menurut saya ya kemudian di bagian cone nya kita bisa melihat disini ada nama brand nya kemudian ada hologram ada speknya 4UG1 kemudian Vellet design lagi kemudian FTMO ya FT2 Vellet MO itu moderate ya nah untuk handle grip nya seperti ini dan saya termasuk suka untuk Vellet handle grip dari Vellet karena dia kecil guys ya kisaran 8,8,1 kalau gak salah 8,8,1 cm ya kemudian untuk end cap nya seperti ini ya semua kelasnya sama end cap nya sama seperti ini guys nah tadi udah saya coba ukur untuk beratnya ini beratnya jatuh di 84 jadi masih sesuai dengan speknya nah untuk yang BP nya ini dia larinya lumayan jauh guys ya yang seharusnya range 285 sampai 295 tapi ini saya ukur sampai 301 guys artinya dia yang seharusnya raketnya itu dia alron yang punya kelebihan enak untuk menyerang dan bertahan tapi ini malah jadi raket tipe power ya raket tipe power ya nah ini enak kalau dalam posisi seperti ini ini raketnya enak guys ya gak tau nanti kalau disenar kemudian dipasang grip nanti seperti apa beratnya ya tapi yang jelas dengan spek yang saya dapatkan dan seperti ini spek realnya BP301 tentu aja raket ini akan mampu men-generate power dengan besar ya jenet powernya besar otomatis raket ini HTV dan artinya raket ini akan enak untuk bermain power untuk smash smash ya oke saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini ya dan untuk review pemakainya ditunggu aja next kita akan coba pasangkan dengan senar dari velet ya guys ya oke velet apa nanti kita stoknya apa nanti kita akan coba pasangkan dengan itu ya terima sudah menonton semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini boleh sering pengalaman kalian kita jumpa lagi pada video yang lain salam sehat salam norai selamat menikmati